Pemirsa jembatan menghubung empat kecamatan dari dua kaupaten, Kaupaten Cianjur dan Sukawumi ambruk hingga terputus akibat fondasi jembatan terkikis debit air saat hujan deras. Tidak ada korban luka maupun jiwa putusnya jembatan tersebut, namun berdampak terhadap aktivitas warga dari dua kaupaten menjadi lumpuh total. Seperti inilah kondisi jembatan patrol desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Jembatan tersebut ambruk hingga putus yang disebabkan fondasi jembatannya terkikis derasnya air sungai yang dipicu hujan deras sejak hari Selasa 13 September 2022. Jembatan yang menghubungkan empat kecamatan dari dua kaupaten yakni Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukawumi ini dibangun pada tahun 1994 dengan panjang 40 meter dan lebar 9 meter. Jembatan ini pernah diperbaiki dari swadaya masyarakat pada tahun 2017 dan sampai saat ini belum pernah diperbaiki. Ambruknya jembatan patrol ini membuat akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga dari empat kecamatan di dua kabupaten menjadi terhambat. Mengingat untuk akses ke tempat tujuan, warga harus memutar arah dengan jarak yang cukup jauh. Sementara menurut pihak desa, ambruknya jembatan tersebut diakibatkan derasnya air sungai yang mengikis fondasi jembatan. Selain itu, jembatan tersebut dari 2017 belum pernah diperbaiki kembali. Jembatan tersebut merupakan jembatan yang sangat vital dan digunakan oleh warga dari empat kecamatan dari dua kabupaten dalam mengakses berbagai aktivitas, mulai dari anak-anak sekolah, pedagang, dan aktivitas lainnya. Ini diakibatkan oleh tergerusnya oleh debit air yang sangat tinggi, itu pada hari Senin. Pada hari Senin kemarin, sehingga fondasinya itu terkikis oleh air, sehingga ambruk jembatan ini. Ini dibangun tahun berapa, Pak? Ini pertama kali dibangun pada tahun 1994. Apakah sudah pernah direnovasi atau diperbaiki? Direnovasi itu kisaran tahun 2017. Direnovasi sedikit-sedikit dikarenakan fondasinya selalu terkikis oleh air. Ini jembatan menghubungkan berapa kecamatan dan kabupaten, Pak? Ini dua kabupaten, Sukabumi dan Cianjur. Untuk di daerah Cianjur itu ada 11 desa, dua kecamatan yang menghubungi ke sini, dan untuk Sukabumi ada dua kecamatan. Pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke pihak-pihak terkait dan berharap jembatan ini secepatnya diperbaiki. Karena jembatan ini sangat vital untuk digunakan oleh warga. Saat ini pihak desa sudah menutup total jalur tersebut. Selain tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, juga tidak bisa dilewati oleh pejalan kaki. Apa itu akibatnya apa itu, Pak? Hujan yang disertai kemarin sporadis, bahkan bukan hanya di kecamatan Campaka saja, tapi ada bencana-bencana lain yang kami impun. Di antaranya di kebanyakan memang di wilayah selatan, utara pun terjadi mengendemikan sporadis di mana-mana. Dan tentunya dampak yang diakibatkan ini tetap saya simpulkan dari cuaca ekstrim.